Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busam News hadir kembali menjumpai anda dengan berita terupdate bersama saya, Ratu Hitullah. Satuan Res Narkoba, Polresta Samarinda melakukan pemusnahan narkotika yang merupakan barang bukti hasil kejahatan selasa 12 Oktober 2021 di Maupolresta Samarinda, Jalan Selameteria di Kota Samarinda. Mewakili Kapolresta Samarinda, AKBP Eko Budiarto, wakab Polresta Samarinda menjelaskan barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan Satreskoba Polresta Samarinda selama bulan Agustus sampai bulan September 2021. Melalui proses rilis yang dilakukan, Eko menyebutkan jika dalam pemberantasan ini ada 17 orang yang berhasil diamankan dan 2 diantaranya merupakan perempuan. Terkait barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya sabu seberat 25 kg, lalu fil ekstasi sebanyak 37.000 butir, serta ganja seberat 159,5 gram. Perihal proses penangkapan sendiri, Eko menambahkan jika dari jumlah pelaku yang ada, Satreskoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan di tempat yang berbeda-beda di wilayah Kota Samarinda. Agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya.